Aji Santoso tanggapi situasi timnya yang kecolongan gol di menit-menit terakhir sehingga kehilangan 3 poin di markas Persis Solo. Persebaya Surabaya menjalani laga pekan ke-33 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 di markas Persis Solo di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023. Persis Solo unggul terlebih dahulu melalui gol dari Fernando Rodriguez di awal pertandingan. Persebaya Surabaya lalu sempat menggila usai tertinggal 1 gol. Persebaya Surabaya berhasil memberondong 3 gol ke gawang yang dijaga Gianluca Pandenu melalui 2 gol Muhammad Iqbal di babak pertama dan 1 gol spektakuler dari Alta Balah. Namun, Persis Solo berhasil mencetak 2 gol penyeimbang di menit-menit terakhir yang memaksa Persebaya berbagi angka. Tentu, hasil ini sangat menyakitkan bagi Persebaya Surabaya. Kebobolan di menit-menit akhir bukanlah kejadian pertama bagi Persebaya. Sebelumnya, Persebaya pernah kehilangan 3 poin usai unggul 2 gol terlebih dahulu saat bertanding menghadapi LANS Nusantara FC dan Persis Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, tentu merasa kecewa berat atas hasil ini. Menurut Aji, hasil ini serasa kalah untuk timnya. Ini pertandingan awai, ini hasil seri, tetapi seri rasa kalah, ujar Aji Santoso usai pertandingan. Ex-pelatih Timnas Indonesia tersebut memuji kualitas pertandingan Persis Solo VS Persebaya Surabaya. Menurutnya, kemenangan timnya, dirampok oleh kesalahan individual penjaga gawang Persebaya Surabaya di akhir pertandingan. Pada malam itu, Andika Ramadhani jadi pemain yang dipercaya di bawah mistar dan dianggap bertanggung jawab untuk gol penyeimbang Persis Solo yang dicetak oleh Alexis Mesidoro jelan akhir laga. Pertandingan cukup bagus, kedua tim saling menyerang, lanjut Aji Santoso. Tetapi untuk gol terakhir yang diciptakan lawan, ini bukan masalah taktik, ini masalah kesalahan individual penjaga gawang, lanjutnya. Menurutnya, soal pertandingan tersebut, semua sesuai rencana awal Aji Santoso. Dia merinci kesalahan yang dilakukan Andika Ramadhani yang membuat Mesidoro leluasa mencetak gol penyeimbang. Menurutnya, kesalahan tersebut bakal jadi bahan evaluasi di laga berikutnya. Kalau soal taktik, seharusnya tidak masalah. Bola seharusnya ditangkap tetapi hanya dibiarkan, ujar Aji Santoso. Mungkin hasil ini jadi evaluasi buat kami, tutupnya. Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya gagal memperbaiki peringkat di Liga 1 musim ini. Tim berjulukan bajul ijo tersebut masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!